Memasuki tahun ajaran baru 2015-2016, Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatimiyah Karawang fokus untuk menggabungkan pendidikan keterampilan dengan iman dan takwa. Perkembangan zaman yang semakin kompetitif menjadi tentangan bagi kalangan pesantren dan Yayasan Pendidikan Islam untuk bisa bersaing dengan sekolah formal, namun tidak meninggalkan karakter sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Hal inilah yang menjadi perhatian serius Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatimiyah Teluk Jambit Timur Karawang. Berbagai persiapan terus dilakukan untuk bisa menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu keterampilan, namun juga diimbangi dengan ilmu agama yang baik. Selain sarana dan prasarana keterampilan, seperti ruang praktek otomotif, pihak Yayasan juga menambah ruang belajar. Ini kegiatan akhir tahun, penutupan tahun ajaran 2014-2015, nanti akan dibuka tahun pelajaran 2016-2016. Dalam 2015-2016 ini akan lebih difokuskan untuk penggabungan antara intak dan intek, antara teknologi yang berkembang sekarang ini, terutama di SMK, itu digabungkan dengan iman dan takwa. Kegiatan tahun ajaran 2015-2016 dipokuskan penggabungan imtak dan iptek, sehingga anak-anak yang lulus nanti tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan keterampilan. Tujuan penggabungan keduanya, agar ilmu pendidikan yang didapat seluruh siswa menjadi mandiri, sehingga antara urusan dunia dan akhirat menjadi seimbang. Sementara itu, penutupan rangkaian kegiatan wisuda siswa-siswi tahun ajaran 2014-2015, Yayasan Pendidikan Islam Al-Patimiyah, digelar tablik akbar, minggu malam 14 Juni 2015, sebagai penceramah dihadirkan Kiai Haji Muhtar Gojalisya. Dari Karawang, Heri Pebrianto, Kemuning TV. Terima kasih telah menonton!